Halo guys selamat datang di SKP action hari ini kita main eternal evolution lagi barusan tadi sore ada update ada hero baru dan beberapa event baru yang ditambahkan Oke seperti yang kalian lihat ini ada beberapa hal yang baru isya kita bakalan cek satu persatu guys ya bukan dulu hadiah hadiahnya ya ini ada email ada pengumuman juga tapi aku ambil hadiah dari back of glory bentar habis itu dari pengumumannya sendiri a probality probability buat gacha guys ya ini untuk hadiah update-nya kita dapat dua DNA Asian Core dan 1500 Diamond yang kukar kurensinya ya kita langsung aja kita cek di dasar Hai kemudian di event hija cek ini hiru barunya isya dari main entrance ya sama sampai animasi udah udah berasa kayak game mobile ya udah enggak kayak game tapi ada lagi nih guys dari grafiknya liat grafik itu udah mantap kali narah hero ini udah beberapa hari lalu muncul di Facebook tapi aku enggak apa buatin konten aku niatnya pas udah keluar di servernya Roku bahas kalau nggak salah di server lain namanya Krokyak ya tapi di sini diberi nama disipon isi agak ada perbedaan nama tapi hero nya hero yang sama guys Cuma mungkin penamaannya aja yang perbeda tapi hero nya masih sama untuk skillnya sendiri menargetkan maksimal tiga musuh HP terendah dalam jangkauan dan memanggil cloningnya di sini dia skillnya ada lima guys ya kalian bisa baca sendiri deskripsinya mungkin aku baca sedikit demi sedikit aja guys ya karena dia nih satu-satunya dan hero epic pertama dia nih mempunyai lima empat skill aktif dan satu skill pasif dan seperti hero epic elite yang mempunyai tiga skill aktif dan satu pasif oh jadi pasifnya ada dua ternyata guys ada dua pasif ya dari yang kulit itu dua pasif guys ini disipon item exclusive nya guys ya untuk skin belum ada yang muncul kemudian yang kedua ada ini si banteng minotaur minotaur penjaga labirin disini namanya itu wayandot.com ini bacanya wayandot ya wayandot ya ini hero tipe tang ya tank 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 pelindungan knockdown dari grafik sendiri ini mantap udah berasa sayangannya si kritik guys ya dari skill sendiri ini menciptakan wilayah kemudian mendapatkan simbah lapisan totem shield dapat shield ya guys ya kemudian menyebabkan damage kepada musuh sekitar melemparkan mereka ke udara kemudian ada melempar satu sekutu ke musuh kemudian menyebabkan stun ya eh damage ke area pendaratannya guys dari grafik sendiri ini hero nya mantap biasa ini game Idol tapi berasa game MOBA niat-niat sekali buat grafik hero nya guys kemudian ini ada hero lama tapi diaktifkan kewali di sistem gacha ya ini tipe support-support healer dia ngasih shield kalau gak salah nih guys ya miranda pemberi shield aku penasaran ada lagi satu hero tapi aku belum dapat ketemu di mana tempatnya mungkin nanti kita cek di galeri guys ya kalau gak ketemu ntar aku cek satu persatu di eventnya barangkali ada di situ nyempilnya sini aku nggak lihat entah aku nggak lihat atau aku kurang yang teliti ngeliatnya ya tapi nanti aku cek lagi guys ya Coba aku ganti ke God Clan di God Clan sendiri belum ada penambahan hero hero baru ya masih sama kemudian di Demon Clan sini ada dua ada wendot dan trisiponnya yang baru di Demon Clan oke sekarang kita cek cek lagi guys ya itu hero ku masih sama gak ada banyak perubahan masih artras saja yang di Eternal lima guys tuh komender karena aku belum dapat komender baru jadi komenderku masih sama seperti sebelumnya ya belum ada aku kotak-kotek atau ganti-ganti mungkin dari event mal sendiri lumayan gratis tapi aku enggak banget enggak ada rencana beli sih ya guys aku berusaha buat free-to-play dari event yang pertama login 30 hari ini bisa kita ambil kemudian ini full ravine kita ambil aja guys ya ravine nya ya lumayan dapat 10 di awal karena login game oke kemudian ada misinya dengan cara lolos dungeon lost valley tiga kali ya mungkin nanti aku akan mencicil buat misinya sehingga dapat mengumpulkan banyak ravine tuh khadinya ada DNA cost dan lainnya ya ini ada apa eventful ravine ya kemudian ada gini juga jam pasir ini biomech heart 4 ini diam untuk ravine dan komendernya berkurang kemudian yang terakhir itu universal project kristal ini buat nge-upgrade artifact ya kalau nggak salah kalau kalian nggak punya yang duplikat bisa pakai itu upgrade nya ini kita aku langsung aja pakai N10 apa yang terjadi oh ternyata kita begitu masuk ravine kita dapat hadiah lainnya selain dari 20 dan seterusnya tuh guys ini misinya sama kayak misi sebelum-sebelumnya itu menurutku ini misi yang cukup susah buat ngumpulinnya guys apalagi yang mendapatkan 60 achievement dan 300 achievement itu cukup susah di bagian itu tapi kita dapat si selina sih kalau kita dapat menyelesaikan tiga misinya untuk hadiah gacanya sendiri ada miranda si miranda dan ini satu lagi wendot aku atau caranya baca wendot mungkin ya dan satu ini ini artifact project ya lumayan dikuk kumpulin dulu ya ini sama kayaknya event yang tadi tuh coba kita cek ya kemudian oke ya sama guys jadi satu paket ya kalau ini kita harus disuruh beli ya kayaknya nggak usah deh tapi buat temen-temen yang pingin cepet dapat barang-barang bagus mungkin kalau bayar sih nggak apa-apa tapi aku berusaha buat nggak bayar kemudian ini oh kita harus gacah beberapa sehingga mendapatkan hadiah-hadiahnya guys ya di sini time limited pack ada star mirror disipon wendot dan terakhir miranda ya lumayan banyak pilihan gacahnya oke kemudian ada event endless battle ini endless battle guys ya mungkin nanti aku coba ya ini ada pusat-pusat pengontrolannya bisa buka nih buka menu baru guys kita langsung aja gua nggak tahu ini menu apa yang kau buka jadi kita tunggu sebentar ya oke lagi dibangun sebentar lagi selesai ya sekarang sudah selesai kapal udah pergi jadi yang kebuka itu koleksi premium ya kita coba lihat lumayan banyak tulisan aku sih tipe orang yang langsung terjun tanpa perlu banyak baca tanpa perlu banyak baca jadi sekalian terjun sekalian pelajari gitu jadi sini ada beberapa misi yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan si totemnya guys ya mungkin totem ini ntar bisa kita tempel ya coba lihat kayaknya bisa ditempel tuh kan bisa ditempel disini ini untuk awal-awal aku taruhnya seadanya aja ya ini ada mendapat 5 tapi yang bisa dipasang 4 mungkin salah satunya nggak aku pakai kayaknya HP semua hero ini bakalan kepake deh udah aku langsung aja masukin guys ya HP milik Hunter energi 4 penumpat ya kayaknya ini dulu guys ya aku langsung masukin ini satu dulu satu persatu oke next HP pioner assassin hunter reset kayaknya nggak deh semua hero plus satu dan terakhir kayaknya hunter dan energi deh lumayan oke nice jadi itu kemudian sekarang di guild ada apa oh nggak ini misi harian jadi bisa kita selesaikan kapan aja aku aku klik event lagi ya oke oke untuk endless battle nya kayaknya kita next ya guys ya kita lanjut aja untuk hero ini trisapon buat voucher nya kita bisa dapat dari malang arena ya jadi unlimited arena kalau nggak salah namanya kita langsung aja kita langsung aja untuk wendot seperti biasa tiket eksklusifnya ini kita buka di arena guys ya arenanya itu arena baru guys baru kebuka arenanya nah ini dia infinite arena oke nice kita atur hero terus ya mungkin aku bakalan skip sampai pas ngelawan hero nya guys buat menghemat waktu guys buat menghemat waktu guys jadi ini dia ya mungkin kita ini heady gift ini hero barunya guys tapi aku belum tahu temunya dimana coba ntar aku lihat ya ini jadi arena di dalam arena disini kayak gini jadi kita harus menghabisi semua musuh disini untuk mendapatkan apa namanya tuh ya eliminasi musuh gitu ntar kita rank kita makalan terus naik gitu semakin tinggi rank kita semakin susah juga musuh yang kita hadapi mungkin karena ini di awal musuhnya jadi masih belum terlalu kuat oh iya guys jangan lupa di download ya game nya nih guys ya eternal evolution link download nya ada di deskripsi ku langsung temen temen klik aja ya kita ramekan game nya guys jangan lupa untuk like comment dan subscribe guys ya buat temen temen yang baru gabung ke channel ku jadi disini kita harus mengatur empat 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 ya tiga team guys ya untuk menghadapi musuhnya kayaknya kita tiga team musuhnya tiga team juga ya sama kayak arena global arena guys ya tiga versus tiga ini aku aturnya seadanya aja ya nanti aku atur ulang di offline biar lebih mantep biar gak banyak ngabisin waktu juga guys jadi kita langsung coba tes oke tes musuh pertama ya oke langsung serang aja guys menyerang oke disini mengubah angin jadi jadi di battle infinity ini atk speed semua hero itu bernaik 800 tapi energinya berkurang 50% jadi kecepatan kita multi nya itu berkurang 50% tapi atk speed kita itu meningkat 800 jadi bakalan cepat pukulannya guys disini aku disuruh ngatur-atur aku tapi aku langsung jagas aja guys ya untuk hit hero nya jadi makin cepet cuma ultinya dimakin lama tapi aku bakalan skip skip aja guys ya disini aku bakalan coba dulu ngelawan beberapa orang timnya nanti kalau udah aku bakalan balik lagi ya aku bakalan percepat ya guys ya biar gak banyak aku makan waktu oke guys jadi disini aku udah selesai ya melawan 16 timnya ya 16 tim orang nih jadi aku sekarang di peringkat pertama aku gak tau orang-orang ini kenapa belum pada nyerang mungkin pada belum buka gamenya atau kenapa aku gak tau jadi ini ya setiap point aku mendapat 2400 voucher yang bisa ditukar disini guys aku sekarang mendapatkan 36.000 disini cukup banyak pilihan yang bisa kita pilih guys ya disini juga ada 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 toko kostum toko kostumnya baru baru munculnya toko-toko lainnya sih gak ada perubahan yang signifikan cuma penambahan toko infinity arena disini ada dua macam tiket ada tiket warna biru dan warna merah warna biru lebih gampang didapat daripada yang warna merah guys ya ini ada skinnya selina party full summer party selinanya jadi makin terbuka guys padahal yang pertamanya itu pakai baju suit yang press nah yang kedua ada disini oh disini tempat hero nya ya Heidi jadi kita bisa beli di infinity arena bisa-bisanya eternal evolution langsung hadirin 3 hero baru secara bersamaan para sultan pasti terjerit gembira nih menghabiskan duit mereka nih jadi untuk skill nya sendiri dia tipe assassin nya yang bisa teleport ke langsung ke belakang musuh kemudian menyerang dari belakang dia nih heronya nih nanti aku bakalan coba dapetin beberapa hero sebisa aku ya karena kita player free to play terbatas jadi kita bakalan dapet hero tapi bertahap gitu gak seperti player lain yang bayar untuk hadiah ring nya tuh ada crystal eh voucher merah sama biru ya kalo kita menang kita dapet 800 voucher biru kalo kalah dapet 500 jadi membaik menang atau kalah kita tetep-tetep dapet lumayan lumayan ini kita harus pake heidi ya buat menyelesaikan heidi gift ini ya lumayan meningkatkan hadiahnya sepenyak 15% kita harus dapetin heidi nya guys terus pake oke oke jadi segini aja video untuk hari ini besok aku coba endless battle nilis ya ya thanks for watching and see you on next video di trick and trip trick and tips eternal evolution bye-bye